Selain puasa dan haji atau selain haji dan puasa ternyata ada doa yang dianjurkan di bulan Dulhijjah ini di 10 hari Dulhijjah ini adalah setelah salam dan salawat ini doa ini kata muallif yaitu doa yang aku ambil dari sebagian orang soleh sungguhnya orang soleh itu berkata diriwatkan dari seorang alim Syekh Hitab Maki Al-Maliki semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat baginya dan ilmunya beliau berkata Syekh Maki ini diriwatkan dari alamah Syekh Hitab Maki Al-Maliki beliau berkata hendaknya se-yokyahnya atau dianjurkan dianjurkan bagi seseorang atau bagi manusia masyarakat untuk mengulang-ulang semuanya diulang-ulang semudah mungkin min ghairi dokti adadin mu'ayan tanpa menghitung hitungan tertentu di sepuluh dulhijjah sampai yaumin nahar sampai hari idul adha likada iddainih untuk melunasi hutang wahuwa hadha yaitu doa ini Allahumma farajakal qariba Allahumma satrakal hasina Allahumma ma'rufakal qadima Allahumma awa idakal hasanah Allahumma atakal hasan aljamila ya qadimal ihsani ihsanakal qadima ya daimal ma'rufi ma'rufakal daima intaha selesai yang artinya Allahumma farajakal qariba ya Allah saya minta solusimu yang dekat Allahumma satrakal hasina ya Allah saya minta penutupmu yang kuat Allahumma ma'rufakal qadima ya Allah saya minta kebaikanmu yang qadim yang dari dulu yang langgeng Allahumma awa idakal hasanata ya Allah berikan aku pemberianmu yang baik Allahumma atakal hasanat ya Allah berikan aku pemberianmu yang baik ini awa id sama atak ini berbeda cuma sama-sama pemberian tebusan bisa atakal hasanat jamila pemberianmu yang baik dan indah ya qadimal ihsan ihsanakal qadima wahai dat yang pemberi kebaikan yang selalu memberikan kebaikan berikanlah kebaikan kepada kami ya daimal ma'ruf ma'rufakal da'ima wahai dat yang selalu memberikan kemurahan kemakmuran kemakmuranmu selalu akan ada dan aku minta itu aku minta ma'rufakal da'ima intaha selesai doanya ini disebutkan oleh ma'rufakal da'ima di dalam kitab na'tul bidayat wa ta'usifin nihayat bahwasannya ada sesuatu yang memberikan fa'idah atau manfaat di tahun dulhijjah kalimat yang banyak diucapkan di tahun dulhijjah ini adalah a'taniha shaykhuna radiyallahu ta'ala anhu ardah kata beliau aku langsung diberikan oleh guruku kalimat tersebut wajatu fi ba'dil kutub dan aku temukan di sebagian kitab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya rasulullah ta'ala ya rasulullah ta'ala alaihi wasallam sungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuha al-khawwasa ashabihi al-khawwasa ashabihi sungguhnya rasulullah mengajarkan doa itu kepada sahabat-sahabat khusus beliau wahiyah doa itu adalah hasbiallahu maka Allah maka Allah maka Allah akan mencukupinya dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka dia akan sukses maka dia akan berhasil intaha selesai bagi yang mungkin belum bisa berhaji seperti al-fakir juga belum bisa haji kemudian mungkin tidak berpuasa tidak berpuasa dan tidak kuat untuk berpuasa bisa mengulang-ulang doa ini karena mungkin kalau haji ongkosnya besar kemudian kalau berpuasa harus menahan lapar kalau doa ini insyaallah mudah tinggal dibaca saja matayas sarah artinya semampunya semudahnya selapangnya ketika kita punya kesempatan baca saja siapa tahu kalau kita punya utang utang itu terlunasi dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita diberi kemudahan untuk membayar utang tersebut dari cara manapun dari usaha apapun dan dari yang halal tentunya yang halal kemudian kemungkinan suatu yang tidak disangka-sangka adanya jadi doa yang diajarkan tadi itu kemudian doa khosnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat juga sudah ada tinggal di scroll lagi ke depan bisa di screenshot juga setelah di screenshot nanti bisa dibaca semoga bermanfaat subhanallah Allahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati